Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Balik lagi sama gue disini cuy Imposter Club pastinya So, di video kali ini gue bakal review dan share config ke kalian semua Config terbaru dari Gcam ini kita 2.0 Apakah itu? Config DSLR Reborn by Imposter Club ya cuy Dan seperti biasa di dalam config ini terdapat 2 versi dan ada kata sandi Yang pertama ada versi JPEG dan yang kedua ada versi EUV Simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club Agar lebih berkembang dan memberikan konten tutorial bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke reviewnya Oke, jadi kita sudah masuk di dalam device-nya Gcam di kita 2.0 Kita review menggunakan mode kamera terlebih dahulu dengan rasio gambar 16 banding 9 Menggunakan config DSLR Reborn by Imposter Club cuy Kita lihat rinciannya di bagian sebelah kiri seperti ini Oke, jadi disini AWP-nya kita aktifkan, HDR persis sempurnakan Dan rasio gambarnya kita buat di 16 banding 9 terlebih dahulu Kita shoot menggunakan mode kamera Oke, next kita tunggu hasilnya seperti apa cuy untuk mode kamera ini Nah, ini suasananya cerah banget ya Kita lagi ada di Semarang cuy Di lapangan Simpang 5, alun-alun kota Semarang ya Kota kelayaran gue sendiri dan kota tempat tinggal asal gue sendiri cuy Oke, langsung kita buka hasilnya dari mode kamera Oke, jadi seperti ini tuh hasil dari mode kamera Gcam di kita 2.0 Config DSLR Reborn by Imposter Club untuk mode kamera ya cuy Wow, untuk rasio gambar 16 banding 9 dan megapixel sekecil ini Hasilnya tetap mantul banget ya cuy Disini detailnya cakep banget Tidak mengalami kemerah atau kekuningan pada kulit manusianya cuy Dan disini warnanya cukup mencolok banget cuy Wah gila, ala-ala Sony DSLR ya Atau ke... ala-ala Nikon, sorry cuy Ala-ala Nikon Nikon DSLR, karakternya memang kayak gini ya Saturasinya agak naik dan memang agak mencolok sedikit Tapi tetap enak dibandang di mata cuy Oke, jadi seperti ini hasilnya kurang lebihnya Nanti kalau ada yang kurang Kalian bisa utik-utik sendiri di lip patcher melalui Gcam di kita 2.0 Settingannya langsung aja masuk ke model perangka C Oke, sekarang kita review menggunakan mode potret untuk selanjutnya Oke, kita lihat rinci-nya di bagian sebelah kiri seperti ini Jadi ini retort wajahnya kita non-aktifkan aja Karena dia memakai masker AWP-nya kita aktifkan HDR persis menggunakan Dan rasio kebanyanya kita buat di 16 banding 9, sorry Oke, kita shoot menggunakan zoom seperti biasa, sui Oke, kita retort wajahnya, kita shoot Oke, nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Wah, habis hujan sekerbanyanya dingin-dingin seperti ini cuy Oke Oke, jadi seperti ini ya Ini hasilnya belum jadi ya cuy Karena belum jadi blur-nya sama sekali di mode potretnya Karena memang susah karena dia memakai masker Jadi kita ulangi sekali lagi untuk mode potretnya ya cuy Duduk coba Duduk Oke, next kita tunggu hasilnya seperti apa cuy Oke cuy, jadi seperti ini tuh Hasil dari mode potret Gcam di kita 2.0 Config di SLR Reburned by Imposter Club ya cuy Saya menggunakan config ini berformatkan UUV pada device saya Poco Xtreinasi Jika kalian device-nya sama dengan saya, samakan aja config-nya Dan kalian tinggal lihat di kamera 2 api prop Melalui aplikasi yang kalian download di DAPPE atau di Playstore cuy Kalian bisa mengecek di sana kualitas kamera 2 api kalian tuh seperti apa Apakah full atau level 3 atau apa aja ya Kalau full kalian bisa pakai JPEG Dan kalau nggak full berarti kalian bisa pakai config yang performatkan UUV Oke, langsung aja kita review menggunakan mode malam selanjutnya cuy Oke, kita review mode malamnya Kita lihat rinci yang di bagian sebelah kiri seperti ini AWP-nya kita aktifkan Astro-nya kita non-aktifkan aja karena ini sore hari Dan autofocus-nya kita buat di auto Rasio ke mana kita buat di 16 banding 9 Kita shoot menggunakan mode malam Oke, next kita tunggu hasilnya seperti apa Wah, ada pesawat lewat nih Jangan-jangan mau mendarat ke sini Oke, jadi seperti ini tuh hasil dari mode malam Gcam Nikita 2.0 Config di SLR Reborn by Imposter Gelap Wah, kalau di mode malam sendiri cuy Untuk rasio gambar 16 banding 9 dan megapiksel sekecil ini Detail, sharpness, brightness, exposure-nya cakep banget disini ya Jadi kontrasnya pun juga enak di mata Nggak terlalu mencolok, nggak terlalu warm banget disini Dan bener-bener stabil, seimbang Dan kontrasnya selaras banget dengan gambar bigger aslinya seperti ini cuy Ini suasana aslinya juga seperti ini sore hari ini aja ya Walaupun tidak ada sehaya matahari yang signifikan banget Tapi disini bah, kalau di hasil Gcam Nikita 2.0 Ini config di SLR Reborn malam hari Hasilnya sedikit menaikkan exposure brightness-nya ya Itu secara merata dan hasilnya bener-bener epic banget sih cuy Wah, ini recommended banget buat kalian Semua yang suka foto hunting, autedim bersama BB-nya Di, bersama BB-nya di outdoor seperti ini Dan ini memang recommended banget Buat kalian yang nggak suka ripet-ripet Kalau hunting mau pakai DSLR atau pakai apa gitu Tinggal kalian pasang Gcam Nikita 2.0 Config DSLR Reborn by Imposter Club Pastinya Oke, sekarang kita menggunakan rasio gambar 4 banding 3 Kita ulangi dari mode kamera ya Kita ubah rasionya aja seperti ini Apakah rasio 4 banding 3 lebih mending ya Oke, kita shoot menggunakan mode kamera Gcam Nikita 2.0 Config DSLR Reborn by Imposter Club Oke, kita tunggu hasilnya seperti apa Kenapa saya milih backgroundnya Malsi Putra ya Karena ini menarik banget ya gedungnya Ketimbang yang lainnya kotak-kotak biasa Kalau di Malsi Putra itu ada kayak Wah, seninya banget sih Ini mungkin udah hafal ya Icon kota Semarang seperti ini Apalagi di Masjid Batu Rahman seperti ini Ini ikonnya kota Semarang juga Oke, kita lihat hasilnya Oke, jadi seperti ini tugasnya dari Gcam Nikita 2.0 Config DSLR Reborn by Imposter Club Untuk rasio gambar 4 banding 3 di mode kamera Ya, kalau di mode rasio gambar 4 banding 3 ini Kelihatan banget Kalau kerapatan pikselnya ini lebih kenceng ya Ya, malu memang kalau 4 banding 3 itu Menggunakan megapixel yang sangat tinggi Pada device kalian yang gunakan ya Jadi seperti ini kurang lebih hasilnya Nanti kalau kalian mau kurang-kurangnya Tinggal di Ada kurang-kurangnya tinggal kalian ubah-ubah aja Di lipatchernya, dikurangi satu resinya Atau dikurangi kontrasnya, spesialnya Dan lain-lain juga ya So, kita sekarang mau review di mode potret Untuk rasio 4 banding 3 seperti apa Kita menggunakan zoom juga gak apa-apa Seperti ini, dikit aja gak apa-apa Oke, 1,3 ya Kita shoot Oke, nice Kita tunggu hasilnya seperti apa Oke Tumpen-tumpen ya Kita ke Semarang sore-sore hari Seperti ini Oke Jadi seperti ini Tunggu hasil dari mode potret Gcam di kita 2.0 Config di SLR Reborn by Imposter Club Untuk rasio gambar 4 banding 3 Ya, kalau di rasio 4 banding 3 Ini kelihatan banget Kalau blur-nya rapi Dan cakep banget ya Seperti ala-ala di SLR Nikon J Jadi seperti ini Hasilnya kurang lebih Bisa kalian lihat sendiri Kalau ada kurangnya Kalau ada merasa yang gak cocok Seperti warna, kontras, dan spasialnya Kalian bisa utik-utik sendiri Jangan salahkan siapa yang buat config Itu masalah soal selera Jadi selera orang itu masing-masing Dan berbeda-beda Jadi gak bisa disamakan rata Oke, jadi seperti ini Untuk config di SLR Reborn by Imposter Club Nanti kalau kalian suka Tinggal download aja Di link deskripsi video Yang sudah saya sertakan Di bawah video ini Oke, sekarang kita coba Menggunakan mode malang Untuk rasio gambar 4 banding 3 Oke, kita tunggu hasilnya Seperti apa Untuk rasio 4 banding 3 Ini mode malamnya Seperti ini rinciannya Astro-nya kita non-aktifkan AWP-nya aktif Autofocus-nya kita buat di auto Dan rasio gambarnya Kita buat di 4 banding 3 Kita lihat hasilnya Oke, jadi seperti ini Tugas dari mode malam Gcam di kita 2.0 config Di SLR Reborn by Imposter Club Ya, untuk rasio 4 banding 3 Di mode malam sendiri Warna biru langitnya Sedikit agak kenceng ya Dan disini tetap aja Sharpness, exposure, brightnessnya Merata dan cukup stabil disini Tidak mengalami kemerahan Atau kekuningan Pada kulit manusianya Dan tetap detail Apa adanya seperti ini Untuk foto outdoor Ini recommended banget Buat kalian semua Yang suka foto outdoor Menggunakan objek manusia Di luar ruangan Seperti ini ya Jadi ini benar-benar Recommended buat kalian Yang gak suka Apa ya Ribet-ribet aja Tinggal pasang config Dan jepret aja Langsung jadi Tanpa editing Tanpa polesan Sama sekali Hasilnya seperti ini So sekarang kita mau Menggunakan mode potret Untuk mengambilkan thumbnail Pada video kali ini ya Simak terus ya Video-nya Kita biasa Menggunakan rasio 16 banding 9 Kalau mau buat thumbnail Dan disini Coba saya mau Menggunakan non-AWP Oke kita shoot Menggunakan mode potret Oke nice Kita tunggu hasilnya Seperti apa cuy Oke jadi ini gagal ya Kita ulangi sekali lagi Karena gak ada blur nya Sama sekali Mungkin kita harus Retouch wajahnya cuy Oke kita tunggu hasilnya Seperti apa Oke jadi seperti ini Untuk hasil dari mode potret Gcam nih kita 2.0 config DSLR Reburned by Imposter Gelap Untuk mode potret Rasio gambar 16 banding 9 Sebagai thumbnail video ini ya cuy Ini gila banget sih cuy Untuk hasilnya Sekelas Gcam HP Hasilnya seperti ini Bener-bener recommended banget Alah-alah DSLR Nikon cuy Apalagi kalau Ditambah dengan blur Yang cukup rapi Smooth seperti ini Alah-alah Gcam Leica 8.2 ya cuy Tapi sayangnya Kalau di Gcam nih kita Tidak ada fitur Untuk vignette nya ya cuy Kalau di Leica sendiri adalah fiturnya Fitur Leica itu penggunakannya Caranya ada smoothnya Dan ada vignette nya itu ya cuy Jadi ciri khas dari Gcam Leica itu Tidak ada di ciri khas dari Gcam Nikita 2.0 Beda developer Beda rasa Dan beda hasil cuy Oke jadi seperti ini hasilnya Kita ulangi sekali lagi Beda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sampai jumpa